Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-17. Kata Petrus kepadanya, Jawab Yesus, Kata Simon Petrus kepadanya, Kata Yesus kepadanya, Barang siapa telah mandi, Ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, Karena itu ia berkata, Tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah ku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya, Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, Maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yohanes Pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Renungan hari ini berjudul Membasuh Kaki dan Mencuci Piring ditulis oleh Cindy Hans Casper. Sahabat ODB Charlie dan Jen merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-50 Dengan menikmati sarapan bersama di sebuah kafe bersama anak mereka, John. Namun pada hari itu, kafe tersebut sedang kekurangan staff. Hanya ada seorang manajer, juru masak dan gadis muda Yang berangkap sebagai penerima tamu, pelayan meja, sekaligus tukang bersih-bersih. Setelah sarapan, Charlie menoleh kepada istri dan anaknya lalu bertanya. Apakah kalian punya acara penting selama beberapa jam ke depan? Istri dan anaknya menjawab tidak. Lalu atas izin manajer kafe, Charlie dan Jen membantu mencuci piring di belakang Sementara John membersihkan meja. Bagi John sendiri, apa yang mereka lakukan bukanlah sesuatu yang luar biasa. Orang tuanya selalu memberi contoh bagaimana mengikuti teladan Yesus Yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Markus Pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Dalam Yohanes Pasal yang ke-13, kita membaca tentang perjamuan terakhir yang Yesus nikmati bersama murid-muridnya. Malam itu sang guru mengajari mereka prinsip kerendahan hati dalam pelayanan dengan cara membasu kaki mereka yang kotor. Jika dia saja bersedia melakukan pekerjaan kotor dengan mencuci kaki murid-muridnya, Mereka juga wajib melayani sesama dengan penuh sukacita. Bentuk pelayanan kita mungkin berbeda-beda, tetapi ada satu yang sama. Ada sukacita yang besar dalam pelayanan. Pelayanan bukanlah dimaksudkan untuk memberikan pujian bagi yang melakukannya, Melainkan untuk melayani sesama dalam kasih. Seraya mempersembahkan segala pujian kepada Allah kita yang rendah hati dan rela berkorban. Sahabat Odibi, pernahkah seseorang tiba-tiba menawarkan bantuannya saat Anda sedang menghadapi tugas yang sulit? Mengapa kerendahan hati menjadi aspek penting dalam melayani sesama? Mari kita berdoa. Penebus yang mahakasih, terima kasih karena engkau telah menunjukkan kepadaku bagaimana menjadi seorang hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus kami berdoa. Alhamdulillah. Tuhan serta ku, Tuhan yang pimpin jalanku, ada jalan beriku, anugerahnya tersedia, dia beriku roti hidupku. Langkahku letih dan lemah, jiwaku mundaga, aira yang dipancarkan, ku senang menerimanya. Aira yang dipancarkan, ku senang menerimanya. Tuhan yang pimpin jalanku, dengan kasih ditanamu. Di bawahnya ku kesorna, ke tempat rumah apa-apa. Bukan bangkit bersamanya, dan wujud dengan mulia. Selamanya ku puji dia, ya yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji dia, ya yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji dia, ya yang pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku. Tiada yang ku takutkan, rahmatnya sungguh melipah. Yang pimpin jalanku, ya yang pimpin jalanku. Dalam imanku terhibur, dan damai ku dapatkan. Tuhan yang pimpin jalanku, ya yang pimpin jalanku. Anugerahnya tersedia, ya yang pimpin jalanku. Dia beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun laga. Aira yang dipancarkan, ku senang menerimanya. Aira yang dipancarkan, ku senang menerimanya. Tuhan yang pimpin jalanku. Ku dengan kasih tanda, di bawahnya ku kesurna. Dan tempat rumah-rumah. Bukan bangkit bersamanya, dan wujud tempat mulia. Selamanya ku puji dia, ya yang pimpin jalanku. 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 i kan siang menerimanya。